Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Pak Anwar Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Pak Anwar doakan kalian selalu sehat dan semangat dalam belajar Sebelum kita mulai belajar mari kita berdoa terlebih dahulu Adakah yang mau pimpin doa? Saya Pak, saya Baik, silahkan Fina pimpin doa Sikap berdoa, doa belajar bermulai Bismillahirrahmanirrahim Rami zizidni ilma warzuqni fahmat amin Aduh benar-benar terlambat aku hari ini Assalamualaikum Waalaikumsalam, silahkan masuk Maaf Pak, saya terlambat Ya, dimaafkan, memangnya kenapa kamu bisa terlambat? Saya bangun kesiangan Pak, saya tidur terlalu malam Lain kali, kalau tidur jangan sampai larut malam ya Biar tidak terlambat lagi Ya Pak, terima kasih Pak Ya sudah, silahkan duduk Terima kasih Pak Kita lanjutkan lagi ya Dulu di kelas 3, kalian pernah belajar tentang Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup Di antaranya dipelajari tentang daur hidup hewan Nah, siapa di antara kalian yang masih ingat Apa itu daur hidup hewan? Hmm, itu Pak Urutan perkembangan hidup hewan Bagus, ada lagi yang mau menjawab? Itu Pak Telur pecah jadi ayam kecil Lalu jadi ayam besar Ya, bagus Itu contoh daur hidup hewan Nah, hari ini kita akan belajar Tema 6 tentang daur hidup hewan Ada pun tujuan pembelajaran kali ini adalah Mengurutkan metamorfosis kupu-kupu Nyamuk, kata, kecowak, belalang Menyebutkan contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna Menjelaskan perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna Secara pengertian, daur hidup hewan adalah tahapan perubahan yang dialami hewan selama hidupnya Pada daur hidup hewan, ada yang mengalami metamorfosis Ada juga yang tidak mengalami metamorfosis Contoh daur hidup hewan yang tidak mengalami metamorfosis seperti yang disebutkan oleh Arif tadi Yaitu ayam Setelah menetas, ayam kecil sudah terlihat bentuknya seperti induknya Sedangkan yang mengalami metamorfosis adalah hewan yang ketika kecil berbeda bentuknya dengan hewan ketika dewasa Nah, kita akan memperhatikan animasi metamorfosis beberapa hewan Animasi yang pertama, metamorfosis kata Kata betina dewasa bertelur Telur berada di dalam air Telur menetas menjadi berudu atau kecebong Berudu terus berkembang Lalu menjadi berudu berkaki Menjadi kata kecil berekor Menjadi kata kecil Kemudian kata kecil tumbuh menjadi kata dewasa Animasi yang kedua, metamorfosis kupu-kupu Kupu-kupu bertelur di daun Telur menetas menjadi ulat Ulat memakan telur dan daun untuk tumbuh Ulat mencari tempat Untuk menjadi kepombong Telah beberapa hari Dari kepombong keluar kupu-kupu Animasi yang ketiga, metamorfosis nyamuk Nyamuk bertelur di permukaan air Telur menetas keluar larva ke dalam air Larva menuju ke permukaan air Dan larva menjadi pupa Dari pupa keluar nyamuk baru Animasi yang keempat, metamorfosis kecoa Kecoa bertelur di tempat gelap dan lembab Kita fokus pada salah satu telur Anak-anak kecoa keluar dari telur Anak-anak kecoa membuka kaki dan antena Kemudian anak-anak kecoa terus bertumbuh Semakin besar Terjadi perubahan warna dan ukuran Terus berkembang Terbentuk sayap Hingga menjadi kecoa dewasa Animasi yang kelima, metamorfosis belalang Belalang menyimpan telurnya di dalam tanah Telur menetaskan belalang-belalang kecil Kemudian keluar dari tanah Melompat-lompat Belalang kecil terus tumbuh lebih besar Lalu tumbuh lebih besar lagi Hingga mulai bersayap Dan tumbuh menjadi dewasa Nah, dari animasi-animasi tersebut Hewan apa saja Yang bentuknya ketika kecil Sangat jauh berbeda dengan bentuknya ketika besar Katak, Pak Ya, bagus, Arief Ada lagi yang lain? Kupu-kupu dan nyamuk, Pak Ya, bagus, Pina Karena ketika kecil dan besarnya sangat jauh berbeda Maka kata kupu-kupu nyamuk masuk dalam metamorfosis sempurna Metamorfosis sempurna adalah Perubahan ketika kecil dan besarnya itu sangat terlihat perbedaannya mencolok sekali Lalu, yang ketika kecil dengan yang besar berbeda Tetapi tidak terlalu mencolok apa? Kecowak Belalang Ya, benar Kecowak dan belalang Ketika kecil dan besar terlihat berbeda bentuk dan fungsinya Tetapi tidak terlalu mencolok Jadi, kecowak dan belalang masuk dalam metamorfosis tidak sempurna Jadi, metamorfosis tidak sempurna yaitu Perubahan ketika kecil dan besarnya berbeda bentuk dan fungsi tubuhnya Tapi tidak terlalu mencolok Mari kita ulang urutan metamorfosis dari hewan-hewan tersebut Kata bertelur jadi kecebong Tumbuh jadi kecebong Berekor jadi kata kecil Berekor jadi kata kecil Jadi kata besar Kupu-kupu Kupu-kupu bertelur Telur jadi ulat Ulat jadi kepompong Jadi kupu lagi Metamorfosis nyamuk Nyamuk bertelur Kemudian jadi larva Jadi pupa Keluar jadi nyamuk Metamorfosis kecowak Kecowak bertelur Telur jadi kecowak kecil Kemudian berkembang jadi kecowak besar Belalang bertelur Telur jadi belalang kecil Sampai jadi belalang besar Mari kita kelompokkan pada kolom yang sesuai Kata disemburna Belalang tidak sempurna Nyamuk sempurna Kecowak tidak sempurna Kupu-kupu sempurna Mari kita jodohkan Dengan ciri yang sesuai Ketika kecil dewasa Bedanya mencolok Itu metamorfosis sempurna Tidak mencolok Tidak sempurna Demikian tadi Belajaran kita hari ini Mari kita tutup bersama dengan baca Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!